selanjutnya kita rangkai menjadi satu kesatuan dengan wadah penyimpan airnya inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan kawan-kawan pompa steam ya selanjutnya kita gunakan adapter atau chargernya box untuk penempatan alat dan ada saklar, kemudian ada kelam pipa dan gun spray selanjutnya ada selang input dan selang output kemudian ada ember sebagai wadah penyimpan airnya ya, baik gantuan mari kita ikuti bagaimana cara membuatnya ya, kita tandai dulu ya ya, baik kawan-kawan di video sebelumnya saya juga pernah merilis tentang cara pembuatan alat yang lebih kurang mirip dengan ini ya tapi di alat sebelumnya saya menggunakan baterai ya di alat sekarang ini yang akan kita buat ini tidak menggunakan baterai jadi kawan-kawan jadi kawan-kawan tinggal memilih seandainya ingin membuat ya boleh menggunakan yang mode menggunakan baterai ataupun yang mode tidak menggunakan baterai demikian kawan-kawan dan linknya ada di atas ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selanjutnya kita rangkai menjadi satu kesatuan dengan wadah penyimpan airnya ya di kesempatan ini saya menggunakan solder ya kawan-kawan untuk melubangi tutup embelnya ini tapi bagi kawan-kawan yang memiliki bor bisa juga menggunakan bor ya terima kasih telah menonton! 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 akan akhir dari alat penyemprot serbaguna yang sudah kita buat ya untuk selanjutnya akan kita uji coba seperti ini ini adalah selang outputnya ya sementara ini adalah terminal input untuk power supply baik kita isi air terlebih dahulu kawan-kawan di dalam warna embernya kita hubungkan dengan power supply Oke kita on kan ya seperti ini kawan-kawan sudah menyala dan ini kita bisa setel ya menjadi mode kabut seperti ini misalnya ini sekarang kita pakai untuk menyiram bunga ya jadi alat ini serbaguna bisa juga dipakai untuk mencuci sepeda motor ya bisa dipakai juga untuk mencuci supeda goes ya ya jadi alat ini juga bisa dipakai untuk mencuci mobil ya kawan-kawan dengan tingkat kekotoran yang tidak terlalu berat tentunya ya lumayan kita bisa mencuci mobil dengan alat yang sederhana ini ya dan dengan tayangan video yang sederhana ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan di rumah untuk membuatnya ya dan bisa dilihat tutorialnya tadi di dalam video sangat sederhana cara pembuatannya ya baik kawan-kawan demikian tutorial singkat cara membuat alat semprot serbaguna semoga bermanfaat dan menginspirasi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati